Polda Metro Jaya akan memanggil pedangdut Ayu Tingting terkait laporannya terhadap pemilik akun Gundik Garis Bawa Empang. Akun Instagram Gundik Garis Bawa Empang diduga milik Kartika Damayanti alias KD. Adapun pelantun Sambalado itu akan dimintai keterangan sebagai pelapor. Tanggal 26 Ar, Ayu Rosmalina, diundang klarifikasi. Ujar Kabit Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus saat dihubungi awak media, dalam agenda klarifikasi. Ayu Tingting juga diharapkan membawa sejumlah barang bukti yang dapat menguatkan laporannya. Agenda klarifikasi itu, untuk diinterview dengan membawa bukti-bukti, kata Yusri. Namun, belum diketahui apakah janda satu anak itu akan hadir dalam agenda klarifikasi tersebut atau tidak. Sebelumnya, Ayu Tingting melaporkan hatersnya atas dugaan penghinaan ke Polda Metro Jaya pada tanggal 20 Agustus 2021. Orang tua Ayu Tingting, Umi Kalsum dan Ayah Rozak bahkan sempat menyambangi rumah orang tua KD di Bojonegoro, Jawa Timur. Ayu Tingting, Ayu Tingting laporkan haters haters Ayu Tingting haters. Ayu Tingting, Ayu Tingting, Ayu Tingting. Ayu Tingting, 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 Ay